Suling Naga, Jilid 41. Walaupun baru pagi hari itu bertemu, mereka terpaksa harus berpisah lagi pada siang harinya karena mereka harus mulai dengan tugas masing-masing. Kau Chin Leong dan Sumahui berangkat menuju ke Tibet untuk mencari Ang Ilama dan putri mereka, sedangkan Sumat Chiang Bun pergi mencari jejak pendekta lama yang melarikan keponakannya. Hong Beng sendiri juga berangkat menuju ke utara, untuk berkunjung ke istana Gun Pasir untuk menghadap pendekar naga sakti Gun Pasir dan istrinya. Kedukaan dan kekhawatiran terbayang di wajah mereka, terutama sekali di wajah Kau Chin Leong dan Sumahui. Di dalam hati yang selalu mengejar kesenangan, pasti akan seringkali dikunjungi oleh kesusahan. Tidak mungkin merangkul suka tanpa menyentuh duka, karena suka dan duka adalah sama. Sama-sama menjadi ciptaan pikiran sendiri. Yang mengandung suka atau duka bukanlah si peristiwa, melainkan pikiran kita sendiri dalam menanggapi peristiwa yang terjadi. Kalau kita dalam menghadapi segala macam peristiwa seperti apa adanya tanpa menghendaki hal-hal yang lain, tanpa menjangkau kesenangan atau mengelap kesusahan, maka yang ada hanyalah kewajaran yang tidak mendatangkan duka apapun. Seperti orang menghadapi panas trik matahari, tanpa mengeluh kita lalu menggunakan akal budi untuk berpeduh, dan seperti orang menghadapi malam gelap dan dingin, kita pun tidak mengeluh melainkan menggunakan kebijaksana untuk membuat penerangan di dalam gelap dan mempergunakan sarana untuk berlindung dari kedinginan. Tanpa susah atau senang dan kalau sudah begitu, di dalam kegelapan maupun kepanasan malam dan siang kita dapat melihat keindahan di luar penilaian. K.O. Hang Lee membuka sepasang matanya dan ia merasa bagaikan dalam mimpi. Ia terbangun dan tidak menggerakkan badan terlebih dahulu. Setelah membuka kedua matanya, anak yang cerdik ini memutar otaknya, mengingat-ingat. Ia lalu teringat akan peristiwa aneh yang dialaminya. Mula-mula yang teringat olehnya adalah ketika ia bermain silat pedang di antara kawan-kawannya, di dalam kebun, disambut pujian para kawannya. Kemudian kemunculan kakek gundul berjubah merah yang lalu melawannya. Tiba-tiba terdengar ledakan itu, dan nampak asap tebal, dan tubuhnya melayang-layang di antara asap yang membuat ia merasa seperti terbang di angkasa, di antara awan-awan. Lalu ia pun lemas tak ingat apa-apa lagi. Ia diculik. Ingatan ini mengejutkannya. Ia telah dilarikan oleh kakek aneh itu. Kini Hang Lee masih belum menggerakkan tubuhnya, mulai memperhatikan keadaan sekelilingnya. Ia rebah terlentang di atas sebuah dipan kayu yang keras dan kasar dan dipan itu terletak di sudut ruangan ini. Sebuah kamar dari empat dinding yang berlumut dan kotor, dengan daun pintu rusak dan terbuka di sebelah kanan. Tidak kecil juga tidak berdaun di sebelah kanan. Tidak nampak ada orang di situ, hanya ia sendirian saja di atas depan. Ia telah dilarikan oleh kakek itu ke sini, pikirnya. Entah di mana ini, kakek yang aneh dan sakti itu tidak ada. Inilah kesempatan baik baginya untuk melarikan diri. Hang Lee mulai menggerakkan kaki tangannya. Lega rasa hatinya karena kaki tangannya bisa digerakkan dengan mudah dan ketika ia bangkit duduk, kepalanya pun tidak terasa pening. Ia dalam keadaan sehat. Dicarinya pedangnya. Tapi tidak nampak di situ. Ia lalu dengan hati-hati turun dari pembaringan itu, perlahan-lahan agar jangan mengeluarkan suara, lalu berindap-indap melangkah menuju ke pintu yang daunnya terbuka lebar karena memang sudah bobrok itu. Agaknya di luar, senja telah mendatang, namun matahari masih meninggalkan sisa cahayanya sebelum dia menghilang sama sekali. Dengan hati-hati Hang Lee mengintai keluar. Tidak ada orang. Dan di luar sana nampak pohon-pohon lebar. Sebuah hutan. Ia berada di dalam sebuah rumah tua, agaknya bekas kuil, di dalam sebuah hutan lebar. Ia harus cepat melarikan diri. Tetapi, tiba-tiba terdengar suara orang, suara yang halus dan sudah pernah didengar, suara Ang Ilama yang menculiknya. Aha, anak baik, engka sudah bangun. Hang Lee cepat membalikan tubuhnya dan ternyata kakek itu berada di dalam kamar itu. Padahal tadi tidak nampak seorang pun di situ. Ah, tentu kakek ini telah menggunakan ilmu sihirnya pula, pikirnya. Hang Lee menjadi marah dan ia merabak-rabak pinggangnya, lupa bahwa tadi sia-sia saja ia mencari pedangnya, pedang barunya yang indah. Aha, mencari pedangmu. Inilah pedangmu, terimalah dia mengeluarkan sebatang pedang dari balik jubah merahnya dan menyerahkannya kepada Hang Lee. Gadis cilik itu cepat menyambar pedangnya, pedang barunya, lalu mengambil sikap untuk menyerang. Anak baik, untuk apa engkau mencari pedangmu? Untuk membunuhmu, kakek jahat bentak Hang Lee. Ia pun menggerakkan pedangnya, menyerang dengan marah dan dengan pengorahan seluruh tenaganya. Haha, pedang itu tidak ada gunanya, sudah kukatakan ini kepadamu. Lihat, kau boleh tusuk perutku ini, aku takkan menangkis atau mengelak. Hang Lee menerjang maju, menggerakkan pedangnya untuk menusuk ke arah perut. Ia melihat kakek itu berdiri tegak saja, membiarkan perutnya ditusuk. Dan pada saat ujung pedangnya hampir menyentuh jubah merah, Hang Lee menahan tenaganya dan bahkan menghentikan tusukannya. Tidak bisa ia menusuk begitu saja perut orang yang tidak melawan. Tidak mungkin ia melakukan pembunuhan dengan hati dingin seperti itu. Oho, kenapa tidak kau lanjutkan tusukanmu? Kakek itu tertawa. Lawanlah, jangan diam saja bentak Hang Lee. Kakek itu terbelalak, memandang heran, lalu tertawa. Haha, keturunan keluarga Pulau Es dan Gulun Pasir memang aneh luar biasa. Nah, aku melawan sekarang, hendak ku tangkap kepalamu dan akan ku buktikan betapa pedangmu itu tidak ada gunanya. Kakek itu kini menggerakkan kedua tangannya, hendak mencengkeram kepala Hang Lee dari kanan-kiri. Melihat ini, gadis cilik itu menyuruh ke depan, mendului dengan tusukan pedangnya ke arah perut. Kini ia tidak ragu-ragu lagi menusuk karena bukankah musluh menyerangnya dengan hebat pula. Kalau ia tidak mendahului, tentu kepalanya akan remuk oleh kedua tangan yang kuat itu. Wut, krek. K.O. Hang Lee terkejut bukan main. Pedangnya telah menusuk perut, akan tetapi rasanya seperti menusuk segumpal baja saja dan pedangnya sekarang patah-patah menjadi tiga potong. Ia membuang gagangnya dan memandang kakek itu dengan metel, terbelalak. Dan melihat betapa kakek itu tersenyum-senyum dan memandang sambil mengejek, ia marah sekali. Dengan nekat kini ia menyerang dengan kedua tangannya yang terkepal. Hehehe, engkasetan cilik yang nakal. Kini Hang Lee mengalami hal yang membuatnya semakin terkejut dan heran. Tubuhnya terhalang sesuatu yang tidak nampak, seolah-olah ada tenaga yang menahannya dari depan sehingga gerakannya terhalang dan ia tidak dapat mendekati kakek itu. Betapa kuatnya ia menerjang, selalu ia bertemu dengan tenaga itu dan tubuhnya bahkan terdorong ke belakang. Setelah beberapa kali mencoba dan tidak berhasil, akhirnya Hang Lee berdiri terdiam dan hanya menatap kakek itu dengan sinar metel, tajam penuh kemarahan. Ia tahu bahwa kakek itu sakti sekali dan ia tidak berdaya, namun Hang Lee tidak merasa takut sedikit pun juga. Kakek jahat, engkau pengecut besar. Tiba-tiba ia membentak. Kakek itu yang sedang tersenyum, tiba-tiba menghentikan senyumnya dan memandang kepadanya dengan alis berkerut dan ada kemarahan membayang pada mati yang tajam mencorong itu. Ham setan cilik, kenapa engkau berani memaki aku pengecut besar? Kalau engkau bukan pengecut, tentu engkau tidak akan memusuhi aku, seorang anak kecil. Kalau engkau memang gagah dan mempunyai kepandayan, tentu engkau akan menantang ayahku atau ibuku, bukan menculik dan melarikan diriku. Beranimu hanya mengganggu anak kecil, akan tetapi terhadap ayah dan ibuku, engkau melarikan diri sampai terkencing-kencing. Huh, pengecut besar tak tahu malu. Akan tetapi kini kakek itu tertawa bergelak. Hahaha, dan engkau setan cilik sangat gagah berani, benar-benar mengagumkan sekali. Engkau memang berjodoh dengan pincing, anak baik. Namamu kau Hang Li, bukan? Hehe, dan aku bernama Ang Ilama. Engkau lihat sendiri, kepandayan ku setinggi langit dan engkau beruntung sekali dapat ikut bersamaku. Huh, kepandayanmu tidak ada artinya kalau engkau berani melawan ayah dan ibuku. Hang Li berseru mengejek, padahal di dalam hatinya dia meragu apakah ayah dan ibunya akan mampu menandingi kakek yang selain lihat ilmu silatnya, juga lihat ilmu sihirnya ini. Menurut penuturan ibunya, kakek buyutnya yang bernama Sumahon berjuluk pendekar super sakti atau pendekar siluman, selain sakti juga memiliki ilmu sihir yang amat hebat. Juga nenek Teng Siang In, istri dari paman kakeknya yang bernama Sumakian Bu dijuluki pendekar siluman kecil, memiliki juga kekuatan sihir. Sayang ibunya sendiri tidak pernah mempelajari ilmu sihir dan hanya ahli dalam hal ilmu pawang ular yang pernah ia pelajari sedikit itu. Karena kakek itu hanya tertawa saja dan tak menjawab, hang li lalu bertanya, suaranya masih terdengar ketus akan tetapi sedikitpun ia tidak memperlihatkan perasaan takut, kakek jahat, engkau bernama Angi Lama, seorang pendekta yang mestinya melakukan kebaikan di dunia ini. Akan tetapi kenapa engkau menculik aku tanpa sebab? Hahaha, sebabnya karena aku suka kepadamu, kak oh hang li. Engkau akan menjadi muridku dan menemani hidupku yang sunyi. Hem, kakek jahat, kemana engkau hendak membawaku? Hang li mulai merasa ngeri, membayangkan bahwa ia selanjutnya harus hidup bersama kakek mengerikan ini. Kemana lagi kalau tidak ke Tibet? Tidak, aku tidak mau kata hang li. Biar engkau akan membunuhku sekalipun, aku tidak sudi menjadi muridmu, juga tidak sudi ikut bersamamu setelah berkata demikian, hang li lalu meloncat keluar dari ruangan itu melalui pintu yang terbuka. Ia bermaksud melarikan diri dengan nekat. Akan tetapi, tiba-tiba terdengar suara kakek itu berkata di depannya, hang li, aku di sini dan tahu-tahu kakek itu telah menghadang di depannya. Hang li menengok dan dengan matel, terbelalak melihat bahwa kakek tadi masih berada di dalam ruangan itu. Bagaimana mungkin kakek itu berubah menjadi dua orang? Ia lalu memutar tubuh ke kiri untuk melarikan diri melalui lorong di depan kamar, akan tetapi kembali terdengar suara kakek itu. Hang li, aku berada di sini dan di depannya kembali sudah menghadang kakek itu. Pada waktu dia menengok, ternyata kakek yang berada di dalam kamar maupun yang pertama kali menghadangnya masih tetap berada di tempat masing-masing. Dengan demikian, kini ada dua orang kakek yang sama. Ia memutar tubuh lagi dan kembali melihat munculnya seorang kakek lain yang sama sehingga sebentar saja ia sudah diketung oleh banyak orang kakek yang sama. Hang li dapat menduga bahwa ini tentu permainan sihir, maka dengan nekat pula ia menerjang ke depan. Hahaha, anak keras kepala berhati baja. Engkau memang nakal. Dan tiba-tiba hang li merasa banyak tangan menangkapnya sehingga ia tidak mampu bergerak lagi. Kemudian, kakek itu mengikat kaki tangannya dengan ikat pinggang, lalu memondong tubuhnya dan melemparkannya pula ke atas depan yang tadi dan sama sekali tidak mampu bergerak karena ikatan kaki tangannya itu kuat sekali. Dan kini ia melihat bahwa kakek yang tadinya banyak itu kembali menjadi seorang saja. Kakek itu berdiri di dekat tipan sambil menyeringai. Hehe, bagaimana, anak nakal? Apakah engkau sekarang sudah menyerah dan mau ikut bersamaku dengan sukarela? Tidak sudi hang li membentak, masih galak walaupun kaki tangannya tidak mampu bergerak lagi. Engkau memilih mati. Ya, aku tidak takut mati kata hang li dengan gagah. Kakek itu memandang kepada hang li dengan sinar mata penuh tagum. Bagaimana kalau sebelum matiku siksa dulu? Engkau berani menghadapi siksaan? Tidak perlu cari wet lagi. Mau bunuh, mau siksa, terserah, akan tetapi aku tidak sudi menyerah. Huh, bocah tak tahu disayang. Biar ku beri engkau waktu semalam lagi untuk berpikir panjang. Besok aku datang lagi dan kalau engkau tetap menolak, aku akan menyiksamu sampai engkau merasa menyesal telah pernah dilahirkan di dunia ini. Setelah berkata demikian, sekali berkelebat kakek itu pun lenyap dari situ. Hang li rebah seorang diri dan setelah kakek itu pergi, barulah ia merasa ngeri kalau membayangkan betapa ia akan disiksa sampai mati pada besok hari kalau ia tidak mau menyerah. Tidak, ia harus dapat melarikan diri, pikirnya. Ia tidak sedih menyerah, juga tidak ingin mati konyol. Mulailah ia berusaha menggerakkan kaki tangannya untuk melepaskan ikatan, namun sia-sia saja. Ikatan itu terlalu kuat sehingga kedua kaki tangannya sama sekali tidak mampu berkutik. Ia teringat kepada ayah ibunya dan tak terasa lagi, dua titik air mata membasahi pelupuk matanya. Sekarang, setelah ditinggalkan kakek itu, ia mulai merasa ketakutan. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya kalau ia membayangkan siksaan yang tak dapat ia perkirakan. Kakek itu terlalu kejam, terlalu jahat. Entah siksaan apa yang akan diterimanya. Kalau ia dibunuh seketika, hal itu tidak ditakutinya, akan tetapi kalau ia disiksa perlahan-lahan, sungguh hal ini amat menakutkan. Akan tetapi menyerah menjadi murid kakek itu? Tidak, dia tidak sudi. Kakek itu terlalu jahat. Dan kalau ia menolak, ia akan disiksa sampai mati. Tidak, ia belum ingin mati, tidak mau mengalami derita siksaan. Sampai lewat tengah malam, Hang Li diombang ambingkan oleh perasaan kebencian dan takut kepada kakek itu. Menyerah salah, menolak juga salah. Ia bingung sekali dan kalau saja sejak kecil ia tidak digembleng sehingga memiliki semangat dan kegagahan, Tentu anak yang baru berusia 13 tahun ini sudah menangis atau menjerit-jerit. Tetapi tidak, Hang Li hanya diam saja, hanya ada beberapa butir air mata membasai pipinya dan ia menggigit bibirnya untuk mencegah tangis dan jeritannya. Tiba-tiba ada gerakan di pintu. Jantung di dalam dada Hang Li berdebar-debar penuh ketegangan. Apakah kakek jahat itu sudah akan memulai dengan siksaannya padahal malam belum lagi lewat? Hang Li merasa betapa seluruh bulu di tubuhnya meremang saking ngerinya, akan tetapi yang muncul bukanlah kakek ang ilama yang dibencinya, melainkan seorang wanita cantik. Usia wanita itu sebaya dengan ibunya akan tetapi pakaiannya mewah sekali. Tubuhnya tinggi ramping dan rambutnya digelung ke atas dengan dihias permata dan emas yang indah. Pakainya dari sutera tipis berwarna merah muda dan biru. Walaupun usianya tentu ada 40 tahun, namun wanita itu masih nampak muda, dengan sepasang metu yang lebar dan tajam. Begitu masuk kamar dan melihat Hang Li memandangnya, wanita itu menaruh telunjuk di depan mulutnya sebagai tanda agar Hang Li tidak mengeluarkan suara berisik. Hang Li diam saja, memandang dengan heran, namun juga dengan penuh harapan. Mudah diduga dari sikapnya bahwa kedatangan wanita asing ini tentu bermaksud baik terhadap dirinya. Ketika wanita itu menghampiri pembaringan, Hang Li mencium bau yang harum seperti bunga mawar dan begitu wanita itu tersenyum kepadanya, ia merasa suka sekali pada wanita ini. Seorang wanita cantik yang ramah, dan tentu datang untuk menolongnya, pikirnya. Bibi, engkau siapakah? SSTTT wanita itu mendesis lirih. Aku datang untuk menolongmu, akan tetapi aku harus dapat mengalahkan dulu Ang Ilama. Hang Li memandang terbelalak, kagum. Dapatkah engkau mengalahkan dia? Bibi tanyanya, penuh keraguan mengingat akan kesaktian pendekta lama yang menculiknya itu. Tidakkah lebih baik Bibi membebaskan aku, lalu kita melarikan diri selagi dia tidak berada di sini? Wanita itu menggeleng kepalanya. Engkau tidak tahu siapa Ang Ilama. Dia akan mengejar dan akhirnya aku harus berhadapan dengan dia pula. Tidak, aku harus lebih dahulu mengalahkan dia, baru aku akan dapat membebaskanmu. Engkau bernama kau Hang Li, ayahmu kau Chin Leong putra pendekar naga sakti Gun Pasir dan ibumu cucu pendekar super sakti dari Pulau Es, bukan? Hang Li mengangguk, tidak merasa heran kalau wanita ini mengenal ayah ibunya, karena ia tahu bahwa nama ayah dan ibunya terkenal sekali di dunia Kang Ou. Aku suka dan kagum kepadamu. Engkau tabah dan berani, engkau keturunan para pendekar dan keluarga yang sangat terkenal. Dan aku akan menghadapi Ang Ilama dengan taruhan nyawa untuk menolongmu. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kalau aku minta engkau ingat akan pertolonganku dan membalas Budi, bukan? Kembali Hang Li mengangguk. Kalau wanita ini berani menandingi Ang Ilama dengan mempertaruhkan nyawa untuk menolongnya, tentu saja ia berhutang Budi dan nyawa kepadanya. Aku akan berterima kasih sekali, bibi. Wanita itu tersenyum. Manis sekali dia kalau lagi tersenyum. Apa gunanya terima kasih untukku? Dengar, Hang Li. Aku akan menandingi Ang Ilama dan kalau aku berhasil mengalahkannya, aku akan membebaskanmu. Akan tetapi, untuk itu aku minta engkau berjanji bahwa engkau akan mengangkat aku sebagai ibu dan guru. Eh, haha, mengapa sebagai ibu Hang Li terheran? Aku, aku merindukan seorang anak dan engkau pantas menjadi anak angkatku, Hang Li. Nah, maukah engkau menjadi anak angkat dan murid? Bukan itu saja. Engkau harus berjanji mengangkat aku sebagai ibu dan guru, Kemudian juga bahwa selama lima tahun engkau akan hidup bersamaku, mempelajari ilmu dan menemani aku sebagai ibu angkatmu. Hang Li merasa bimbang. Permintaan yang aneh-aneh. Akan tetapi wanita ini hendak mempertaruhkan nyawa menolongnya dan kalau benar dapat mengalahkan Ang Ilama, memang wanita ini patut menjadi gurunya. Juga apa salahnya mengangkat seorang wanita baik yang menyelamatkannya sebagai ibu? Hanya itu ia bertanya lagi. Hanya itu, juga engkau harus berjanji bahwa selamanya, melindungi aku dari gangguan dan serangan siapapun juga. Tentu saja permintaan terakhir ini tidak berat, bahkan tanpa diminta sekalipun, siapa yang takkan melindungi dan membela ibu angkatnya dari serangan orang lain? Kembali ia mengangguk. Baiklah, aku berjanji. Hang Li, urusan ini bukan main-main, melainkan persoalan hidup atau mati bagiku, juga menyangkut kebahagiaan hidupku selanjutnya, karena itu, tidak cukup engkau berjanji. Bersumpahlah. Kembali Hang Li terkejut. Selamanya belum pernah dia bersumpah, dan permintaan wanita ini agar ia bersumpah mengejutkannya dan membuatnya bimbang. Tetapi hanya untuk sebentar saja. Janji dan sumpahnya untuk sesuatu yang baik, apa salahnya kalau ia akan diselamatkan dan ditolong oleh wanita ini? Baiklah, Subo, ibu guru. Saya bersumpah, kalau Subo dapat membebaskan aku dari tangan Hang Ilama, aku akan mengangkatmu sebagai ibu dan juga sebagai guru, dan aku akan membela dan melindungimu dari gangguan siapapun juga. Wanita itu nampak girang bukan main, membungkuk dan mencium pipi Hang Li dengan bibirnya. Anakku sayang, muridku yang hebat. Kau tunggu saja di sini supaya jangan mendatangkan curiga, sementara engkau rebah dalam keadaan terikat dulu. Aku akan menghadang Hang Ilama di luar dan aku akan mengerahkan seluruh kepandayan dan tenagaku untuk mengalahkannya. Setelah berkata demikian, wanita itu meloncat dan lenyap dari dalam kamar itu. Hang Li termenung. Hatinya diliputi kebimbangan. Memang, dari gerakannya pada saat meloncat atau menghilang tadi, ia bisa mengetahui bahwa wanita yang belum diketahui namanya itu memiliki kepandayan tinggi. Tetapi, mampukah wanita itu mengalahkan Ang Ilama yang demikian saktinya? Apalagi kalau diingat bahwa Ang Ilama memiliki ilmu sihir, ia bergidik. Andai kata saja wanita cantik itu mempunyai ilmu silat tinggi seperti ibunya dan mampu menandingi Ang Ilama dalam perkelahian, akan tetapi bagaimana kalau kakek Tibet itu mempergunakan ilmu sihir? Kalau wanita itu sampai kalah dan tertawan, terluka atau bahkan terbunuh, ia akan merasa semakin menyesal karena berarti bahwa kematian wanita itu adalah karena membelahnya. Waktu terasa merayap lambat sekali bagi Hang Li yang tendalam dalam ketegangan semenjak munculnya wanita cantik itu. Ia bahkan terkejut ketika muncul Ang Ilama dari pintu. Kakek itu menjenguknya, lalu tertawa melihat betapa dia masih rebah terlentang dengan kaki tangan terikat. Hahaha, sudah cukupkah engkau merenungkan nasibamu? Nanti jika matahari mulai memasukkan sinarnya melalui jendela itu, aku akan datang dan minta keputusanmu, apakah engkau mau menyerah ataukah memilih mati tersiksa? Hahaha Ang Ilama lalu keluar lagi sambil tertawa. Tiba-tiba saja perhatian Hang Li tertarik oleh suara yang terdengar dari luar kamar itu. Terdengar suara gedebukan dan gerakan orang berloncatan, disusul bentakan Ang Ilama, Sintia Memoli, berani engkau menyerangku? Kemudian terdengar jawaban yang mendebarkan hati Hang Li sebab ia mengenal suara wanita cantik tadi. Ang Ilama, tinggalkan tempat ini dan biarkan aku yang mengurus kau Hang Li karena ia berjodoh untuk menjadi anak angkatku. Hahaha, Sintia Memoli, apakah engkau hendak mengantar kematianmu maka berani mencampuri urusanku? Nah, terimalah kematianmu. Kembali terdengar suara gedebukan. Hang Li dengan matel, terbelalak dan hati berdebar penuh ketegangan dan kekhawatiran mendengar gerakan orang yang sangat ringan dan cepat. Juga lalu terdengar suara berdesing-desing. Ia menduga bahwa yang bersenjata pedang itu tentulah Sintia Memoli karena bukankah julukannya itu sudah menunjukkan bahwa wanita itu merupakan seorang ahli pedang. Sintia Memoli, iblis betina berpedang sakti, julukan yang mengerikan. Kenapa wanita secantik dan sebaik itu dijuluki iblis betina, pikir Hang Li dengan penasaran. Diam-diam ia berdoa agar wanita itu memperoleh kemenangan dalam perkelahian yang terjadi di luar kamar itu. Tak lama kemudian, di antara suara gerakan orang bersilat itu, terdengar seruan ang ilama, Kiam Sudmu hebat juga. Akan tetapi lihat, apakah ini? Dan terdengarlah suara ledakan-ledakan yang mengejutkan hati Hang Li karena anak itu maklum bahwa tentu pendeta lama itu sudah mempergunakan ilmu sihirnya. Dia memandang khawatir sekali ke arah pintu dan melihat asap putih mengepul di luar pintu itu. Selaka, pikirnya, Mampuskah Sintia Memoli menghadapi ilmu sihir yang aneh itu? Akan tetapi, terdengar suara ketawa lembut wanita itu. Hem, ang ilama, permainan sihirmu ini hanya merupakan permainan kanak-kanak bagiku, kembali terdengar suara gedegugan, disusul suara ang ilama berteriak seperti orang kesakitan. Ah engkau benar lihai dan suara perkelahian itu pun terhenti, tanda bahwa di luar kamar tidak ada lagi orang berkelahi. Hang Li sampai merasa pedas pada matanya karena sejak tadi ia memandang ke arah pintu dengan metel, terbelalak, tidak pernah berkedip, dengan hati tegang. Ia tidak tahu bagaimana kesudahan perkelahian itu, akan tetapi mendengar suara-suara mereka tadi, ia merasa yakin bahwa penolongnya tidak kalah meski pendeta Tibet itu menggunakan ilmu sihir. Dugaannya terbukti kebenarannya ketika ia mendengar langkah kaki halus dan muncullah Sintia Memoli di ambang pintu. Sinar lampu yang tidak begitu cerah menimpa wajah yang nampak cantik itu dan wanita itu tersenyum. Subo, kau menang. Hang Li berseru. Wanita itu semakin girang. Sejak bersumpah, anak ini telah menyebutnya Subo. Ia lalu melangkah menghampiri di pan. Subo, bagaimana engkau bisa melawan ilmu sihirnya? Wanita itu memperlebar senyumnya. Sihir merupakan permainan kanak-kanak bagiku, Hang Li. Lihat ini ia menggerakkan kedua tangannya ke arah tangan dan kaki Hang Li dan, ikatan pada pergelangan tangan dan kaki anak itu pun putus-putus dan Hang Li bebas seketika. Dengan girang dan kagum sekali Hang Li bangkit dari pembaringan, kemudian, sebagai seorang anak angkat dan murid yang tahu diri, ia menjatuhkan diri berlutut di depan kaki wanita itu. Subo, terima kasih atas pertolonganmu. Sin Kiam Mo Li merangkul Hang Li dan mengangkatnya bangun. Hang Li memandang wanita itu dengan wajah berseri. Ahaha, Subo tentu lihai sekali memergunakan pedang-pedang itu, ia menudin ke arah sepasang pedang yang berada di punggung Sin Kiam Mo Li. Sebatang pedang pendek dan sebatang pedang panjang. Mengingat akan julukan Subo, Sin Kiam Mo Li, tentu Subo merupakan ahli pedang yang hebat. Wanita itu mengangguk-angguk. Hang Li, engkau takkan kecewa menjadi anak angkat dan muridku. Tiba-tiba teringatlah Hang Li bahwa dia sudah bersumpah mengangkat guru dan ibu kepada wanita ini, dan selama lima tahun ia akan ikut dengan wanita ini, bahkan berjanji akan membela dan melindunginya kelak selama hidupnya. Teringatlah dia akan orang tuanya sendiri dan tiba-tiba saja ia menjadi bingung. Sin Kiam Mo Li memiliki pandang mati yang tajam. Ia melihat kebimbangan menyelimuti wajah anak itu, maka ia pun bertanya sambil mengerutkan alisnya, ada apakah, Hang Li? Hang Li adalah seorang anak yang berwatak jujur. Ia memandang wajah gurunya dan berkata, Subo, tiba-tiba saja aku teringat kepada ayah ibuku. Memang benar bahwa aku telah berjanji dan bersumpah kepadamu, dan aku juga akan memenuhi janjiku, selain mengangkatmu sebagai ibu dan guru, juga ikut bersamamu selama lima tahun dan kelak aku akan membela dan melindungimu. Akan tetapi, Subo harus tahu bahwa orang tuaku tentu kehilangan aku dan sekarang mencari-cariku. Bagaimana kalau Subo membawa aku lebih dulu pulang untuk berpamit kepada orang tuaku? Aku pasti akan memenuhi janjiku, aku hanya tidak ingin membuat mereka berkhawatir dan berduka. Akan tetapi Sintia memoli mengjeleng kepalanya. Hang Li, permintaanmu ini tentu saja tidak mungkin dapatku penuhi. Bayangkan saja, kalau kita bertemu dengan ayah ibumu, apakah engkau kira mereka akan mengizinkan aku pergi membawamu? Dan aku tidak ingin bentrok dengan mereka karena memperebutkan engkau, Hang Li. Hang Li dapat mengerti akan alasan Subonya. Akan tetapi, bagaimana jika pada suatu hari ayah ibuku dapat menemukan kita, Subo? Mungkin saja, karena mereka orang-orang yang lihai. Dan kalau terjadi hal itu, tentu mereka akan memaksa untuk membawamu pergi, dan aku akan mempertahankan. Dan kalau sudah begitu, aku hanya mengharapkan kebijaksanaanmu dan kejujuranmu juga kesetiaanmu akan janji dan sumpahmu. Jangan khawatir, Subo kata anak perempuan itu dengan sikap gagah. Aku tadi sudah berjanji dan bagiku, janji adalah kehormatan. Seorang gagah akan lebih mengutamakan kehormatan daripada nyawa. Dan aku yakin bahwa ayah dan ibu juga tak ingin melihat anak mereka menjadi seorang pengkhianat yang melanggar sumpahnya sendiri. Bagus, anakku yang baik dan muridku yang hebat, kelak engkau akan sangat berguna bagiku. Aku gerang sekali telah menolongmu, Hang Li. Mari ikutlah aku, kita pulang. Pulang? Ya, pulang, Sintia Memoli tersenyum. Kau kira aku tidak mempunyai tempat tinggal? Marilah, dan engkau pasti akan merasa senang sekali tinggal di rumahku, eh, sekarang menjadi rumah kita. Akan tetapi, ternyata bahwa mereka harus melakukan perjalanan sampai puluhan hari untuk dapat tiba di tempat tinggal Sintia Memoli, oleh karena tempat itu berada di tepi sungai Cinsa di kaki pegunungan Heng Tuan, di tapal batas sebelah barat dari Provinsi Secuan. Dengan melakukan perjalanan yang cepat dan amat jarang berhenti, Kau Chin Leong dan Sumahui akhirnya tiba juga di Lhasa, di kota terbesar daerah Tibet itu, tempat yang menjadi pusat dari pemerintahan para Dalai Lama, juga menjadi pusat para pendeta lama. Tempat ini dianggap keramat oleh para pendeta lama dan oleh seluruh rakyat di Tibet. Kau Chin Leong adalah seorang yang sudah banyak pengalaman. Pada saat dia masih menjadi seorang panglima kerajaan, dia pernah memimpin pasukan sampai di Tibet, dan sebagai seorang panglima, dia amat dikenal di zaman itu. Maka, kini dia memasuki daerah Tibet tanpa merasa asing. Istrinya, Sumahui yang belum pernah melihat kota Lhasa, memandang penuh kagum dan diam-diam merasa khawatir. Tembok kota Lhasa demikian kokoh kuat, dan istana yang menjadi pusat para pendeta lama itu demikian megah, besar dan indah. Kalau putrinya berada di dalam istana itu, bagaimana dia akan mampu mengeluarkannya? Namun ketenangan suaminya menimbulkan kembali kepercayaan diri dan keyakinannya bahwa mereka berdua pasti akan dapat menemukan dan membawa pulang putri mereka tercinta, anak tunggal mereka. Para pendeta lama yang menjadi pimpinan di situ, banyak di antaranya yang mengenal bekas panglima Kau Chin Leong dan mereka pun menyambut kunjungan suami istri itu dengan hormat dan ramah. Suami istri pendekar itu tak mau menceritakan kehilangan anak mereka. Mereka hanya mengatakan bahwa mereka memiliki urusan pribadi yang penting dengan seorang pendeta lama berjuluk Ang Ilama. Mohon petunjuk para suhu apakah di sini terdapat seorang suhu yang berjuluk Ang Ilama, karena kami berdua sengaja datang dari jauh untuk mencarinya, untuk suatu urusan pribadi yang penting antara suhu Ang Ilama dan kami, demikian antara lain Kau Chin Leong menyatakan keperluan kunjungan mereka di tempat suci itu. Omi Tohut, aneh sekali kalau ada tamu mencari Ang Ilama untuk urusan pribadi, karena setahu kami, sudah hampir dua tahun Ang Ilama mengasingkan diri dan tidak pernah berurusan di ugan dunia luar. Akan tetapi kalau Tai Hiap ingin mengetahui tempat tinggalnya, Ang Ilama kini berada di dalam goa di puncak bukit beruang putih, tidak jauh dari sini. Sumahui tidak dapat menahan keinginan tahunya. Setelah suaminya mengucapkan terima kasih atas keterangan itu, ia pun bertanya, Cui lo Suhau, kalau tidak salah, Suhu Sai Culama juga berasal dari sini, bukan? Mendengar pertanyaan ini, para pendekta Lama saling pandang dan muka mereka lalu berubah menjadi kemerahan. Omi Tohut seorang di antara mereka menjurah ke arah Sumahui. Semoga Seng Buddha mengampuni kami. Memang benar, Nih Yap, Sai Culama berasal dari sini. Akan tetapi dia sudah murtad dan untung ada Tiong Kha Ii Hwasyo yang menolong kami dan menundukannya. Sahabat kami Tiong Kha Ii Hwasyo sudah mengunjungi kami beberapa hari yang lalu dan sudah menceritakan bahwa dia berhasil melenyapkan Sai Culama berkat bantuan para pendekar dan di antara mereka yang membantu untuk membasmi komplotannya termasuk Jiwi. Karena itu, dalam kesempatan ini, Pin Cheng mewakili para saudara kami sekalian mengaturkan terima kasih kepada Jiwi. Kau Chin Leong dan istrinya cepat membalas penghormatan itu, dan bekas Panglima itu merasa tidak enak melihat sikap para pendekta lama yang menjadi kikuk ketika disebut nama Sai Culama yang dianggap mengotorkan nama para pendekta lama di Tibet. Harap Cui Losuhu memaafkan kami. Istriku menyebut nama Sai Culama sebab kami menduga bahwa ada hubungan antara Sai Culama dan Ang Ilama. Dengan ucapan ini, Chin Leong sengaja memancing keterangan tentang kedua orang pendekta lama itu. Omitohut, dugaan Jiwi memang tepat sekali, Ang Ilama adalah sete dari mendiang Sai Culama, akan tetapi biarpun mereka itu saudara seperguruan, sungguh perbedaan antara mereka seperti bumi dengan langit. Sai Culama menyelaweng dari kebenaran dan tersesat mengingkari ajaran-ajaran agama, sebaliknya Ang Ilama adalah seorang yang benar-benar taat kepada agama, bahkan selalu prihatin dan bertapa untuk mencari penerangan dan kedamaian. Akan tetapi, keterangan bahwa ada hubungan saudara seperguruan antara dua pendekta lama itu, menambah keyakinan hati suami istri itu bahwa mereka telah menemukan jejak yang benar. Tentu Ang Ilama menculik putri mereka karena hendak membalas dendam atas kematian suhennya, Sai Culama pikir mereka. Mereka tahu bahwa dendam dapat saja membutakan mati batin manusia, dan bukan tidak mungkin kalau Ang Ilama yang katanya tekun bertapa itu tidak dapat menahan dendam sakit hatinya. Setelah memperoleh keterangan dan petunjuk tentang tempat tinggal atau tempatan Ilama bertapa, suami istri pendekar itu kemudian mengaturkan terima kasih dan pergi meninggalkan istana para pendeta lama di kota Lasa itu, dan dengan cepat mereka mendaki bukit yang bernama Bukit Beruang Putih karena dari jauh memang bentuknya bagai seekor beruang. Di musim dingin, puncak itu diliputi salju sehingga nampak bagai seekor beruang putih, dan di musim panas, masih nampak putih karena puncaknya adalah batu kapur yang gundul. Hari telah siang ketika suami istri itu akhirnya tiba di depan goa besar, sebuah goa di puncak Bukit Kapur dan goa itu sudah memakai pintu kayu buatan manusia. Sunyi sekali di situ dan pemandangan alam dari depan goa memang amat indahnya. Nampak dari situ kota Lasa, bahkan istana para pendeta lama juga nampak dari situ, kelihatan seperti mainan saja, namun amat indahnya. Sumahui berkeringat karena hatinya merasakan tegang. Ia membayangkan akan dapat menemukan puterinya di dalam goa itu, maka hatinya terasa tegang bukan main. Masih selamatkah puterinya? Dan akan mampukah ia dan suaminya merampas kembali puteri mereka kembali? Menurutkan dorongan hatinya, ingin Sumahui menerjang dan menghancurkan pintu goa itu. Namun suaminya yang maklum akan keadaan hati istrinya, menggelengkan kepalanya memberi isyarat, lalu dia sendiri mendekati pintu kayu yang tertutup dan berkata dengan suara menghormat. Tidak keras akan tetapi karena dia mengerahkan hikangnya, maka suara itu dapat menembus daun pintu ke dalam goa. Lo Ciam Pua Anggi Lama, maafkan kalau kami datang mengganggu. Kami suami istri Kau Chin Leong dan Sumahui dari jauh di timur datang berkunjung untuk bertemu dan bicara dengan Lo Ciam Pua. Keheningan menjawab suara Kau Chin Leong. Suami istri itu menanti sampai beberapa lama, akan tetapi tidak ada jawaban. Mereka saling pandang dan kemarahan nampak di wajah Sumahui. Wanita ini lalu melangkah mendekati pintu dan tanpa dapat dicegah suaminya lagi, ia menggedor pintu itu. Dor-dor-dor daun pintu itu terguncang, lalu ia berteriak, suaranya nyaring sekali. Anggi Lama, engkau telah menculik putri kami. Keluarlah dan kembalikan putri kami kepada kami atau aku akan menghancurkan daun pintu gua-gua ini. Kini segera terdengar suara dari balik pintu itu, Omi Tohut, apakah dosa pincang maka hari ini kejatuhan fitnah yang keji ini. Daun pintu terbuka dari dalam dan muncullah seorang kakek yang berpakaian serba kuning dengan jubah lebar berwarna merah. Usia kakek ini sekitar 60 tahun, bertubuh tinggi kurus, dengan sepasang metu yang tajam namun lembut sinarnya, dan wajahnya yang nampak sabar dan tenang. Dengan langkah lambat dia keluar pintu gua dan menghadapi suami istri itu dengan sinar metu mengandung keheranan. Sejenak matanya memandang kepada suami istri itu penuh selidik, kemudian dia berkata lagi, Omi Tohut, tadi pincang mendengar bahwa Jiwi adalah panglima Kau Chin Leong dan istrinya Sumahui. Benarkah itu? Saya bukan panglima lagi, Lo Chiampul. Benar saya adalah Kau Chin Leong dan ini istriku Sumahui. Kami datang dari Pao Teng, sengaja untuk mencari dan menemui Lo Chiampul. Omi Tohut, sungguh merupakan kehormatan besar sekali bagi pincang. Sayang sekali pincang tidak dapat menyambut dengan kehormatan, akan tetapi, ada urusan penting apakah maka Jiwi jauh-jauh datang mencari pincang? Sumahui sudah tidak sabar lagi. Tadi ketika kakek itu muncul, ia mengharapkan kakek itu akan disertai Hang Li. Akan tetapi anak itu tidak nampak, maka ia merasa khawatir sekali. Bukankah engkau yang berjuluk Ang Ilama? Tiba-tiba ia bertanya dengan sikap ketus. Sikapnya ini membuat kakek itu memandang heran, akan tetapi dengan lembut dia mengangguk. Benar sekali. Kalau begitu, jangan berpura-pura lagi dan cepat bawa keluar anak kami Kau Hang Li dan serahkan kembali kepada kami. Kini kakek itu memandang kepada mereka berdua dengan sinar mata penuh keheranan, dan melihat betapa mereka berdua juga memandang kepadanya penuh selidik. Omi Tohut, jadi yang pincang dengar tadi bukan hanya dalam mimpi? Semula pincang mendengar bahwa Jiwi datang untuk bicara dan karena sudah bertahun-tahun pincang bertapa, pincang terpaksa tidak melayani. Lalu terdengar fitnah ke Ji itu yang memaksa pincang keluar. Apakah artinya ini? Pincang sama sekali tak pernah menculik putri Jiwi atau putri siapapun juga. Bahkan selama dua tahun ini baru sekarang inilah pincang keluar dari dalam goa-goa ini. Suami istri itu saling pandang dengan alis berkerut. Sungguh tidak mereka sangka mereka akan mendengar jawaban seperti ini. Sama sekali tidak menyenangkan. Kalau benar bukan pendeta lama ini yang menculik Ahang Li, berarti mereka telah melakukan perjalanan jauh dengan sia-sia. Bukan itu saja, harapan mereka untuk bisa menemukan kembali anak mereka di situ juga menjadi buyar. Di samping itu mereka akan merabah-rabah di dalam kegelapan karena tidak tahu siapa penculik itu dan di mana adanya putri mereka. Ang Ilama, tak perlu engkau membohongi kami. Mana mungkin ada orang tinggal di dalam goa selama bertahun-tahun, tanpa makan dan minum. Jika engkau tidak pernah keluar, berarti engkau tidak pernah makan minum dan hal itu saja sudah membuktikan kebohonganmu. Teriak sumahui tak sabar, ngeri membayangkan bahwa benar-benar pendeta ini bukan penculik Hang Li. Omi Tohut, selama hidup Pincheng tidak pernah berbohong. Lihat, nih hiap, setiap 2-3 hari sekali ada murid lama yang datang mengantar makanan dan minuman, ditaruhnya di luar daun pintu. Itu kiriman pagi tadi belum sempat kuambil. Biasanya, Pincheng hanya mengeluarkan tangan untuk mengambil makanan atau minuman sekedar untuk dapat tetap menghidupkan badan ini. Pendeta lama itu menudin ke dekat pintu, dan benar saja. Di situ nampak sebuah baki terisi beberapa potong roti, madu dan air dalam botol. Kau Chin Leong menjura. Maaf, Loh Cian Pual, harap diketahui bahwa kami berdua berada dalam keadaan penuh kekhawatiran dan kedukaan. Anak tunggal kami diculik orang yang menurut anak-anak yang menyaksikannya, Penculik itu adalah seorang pendeta berjubah merah yang mengaku bernama Angi Lama, dan menurut keterangan mereka, bentuk buka dan tubuhnya amat cocok dengan keadaan Loh Cian Pual. Penculik itu berilmu tinggi dan mempergunakan ilmu sihir ketika melarikan anak kami. Mendengar nama itu kami jauh-jauh dari Pao Teng, melakukan perjalanan berbulan-bulan, menyusul ke sini. Setelah bertemu dengan Loh Cian Pual dengan penuh harapan akan bertemu dengan anak kami, tentu saja jawaban Loh Cian Pual itu mengecewakan sekali dan kami tidak dapat percaya begitu saja. Kakek pendeta itu mengangguk-angguk. Pinceng dapat mengerti dan dapat merasakan kecemasan Jiwi. Dari rumah yang sangat jauh Jiwi membawa harapan untuk dapat menemukan kembali Putri Jiwi di sini, tentu saja Jiwi tidak mau menerima begitu saja kenyataan yang akan menghancurkan harapan Jiwi. Nah, Pinceng persilakan Jiwi untuk menggeledah ke dalam goa ini dan mencari putri atau jejak Putri Jiwi. Biar aku yang memeriksa ke dalam dan kau menjaga di sini kata Sumahwi mendului suaminya. Chin Leong tahu bahwa istrinya masih belum percaya kepada Ang Ilama dan takut kalau pendeta itu melarikan diri, maka dia pun mengangguk. Dengan hati penuh ketegangan, juga harapan, Sumahwi kemudian memasuki goa itu. Sebuah goa yang cukup lebar dan di dalamnya bersih sekali, mendapatkan cukup hawa, bukan hanya dari pintu yang kini terbuka, juga dari lubang-lubang di bagian atas yang memasukkan hawa dan cahaya matahari. Lantainya dari batu yang bersih dan halus, dan di dalamnya hanya terdapat sebuah dipan kayu berkilam kasur tipis, kitab-kitab agama, tasbeh dan alat-alat sembahyang. Terima kasih telah menonton!